Oh, God is good. Hujan lagi, saudara. And berapa yang percaya kita perlu, masih perlu banyak air hujan? Banyak hujan, ternyata banyak juga lalang yang tumbuh cepat juga ya, saudara. Oke, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita dan hujan juga adalah salah satu tanda Tuhan mau memberkati kita semua. Amin. Minggu yang lalu siapa yang saudara hadir di sini minggu lalu? Ada saudara yang hadir, saya mau lihat. Masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu? Berharap lagi ya, berharap lagi. Dan konteksnya saya minggu lalu sampaikan dari cerita Naomi dan Ruth. Jadi di situ ada relationship, katakan sama-sama relationship. ada relationship antara ibu mertua dengan anak mantu, antara anak mantu dengan ibu mertua. Jadi saudara, relationship itu sangat penting sekali dan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu mengenai relationship itu adalah satu relationship yang Anda bisa bawa pulang dan Anda bisa praktekkan di dalam hidup, di dalam hidup Anda. Karena saya melihat berapa di sini yang suka lihat talk show. Tahu enggak saudara, kalau lihat talk show, Anda lihat dan bukan hanya talk show, tapi Anda kalau dengar news atau Anda baca artikel, Anda bisa melihat bahwa salah satu tantangan yang diperlukan atau yang dihadapi oleh orang adalah relationship. banyak yang berpunyai masalah dengan relationship. Masalah dengan orang tua, orang tua dengan anak, dengan teman, partner di bisnis, macam-macam saudara. Dan hari ini saya mau bicara mengenai relationship. Karena relationship itu sangat penting sekali. Dan kalau ada orang yang bertanya apa bedanya antara kekristianan dengan ajaran yang lain, kekristianan adalah satu kepercayaan di mana Anda bisa mempunyai relationship, Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi relationship itu sangat amat penting sekali. Relationship. Jadi apa yang saya akan saya sampaikan di sini, relationship sekali lagi mengenai parenting misalnya. Ada orang tua yang tidak bisa punya relationship dengan anak-anaknya. Relationship dengan sesama, sesama dengan teman, relationship dengan teman bisnis, relationship dengan keluarga, relationship dengan orang tua, relationship di tempat kerja. Relationship itu sangat penting sekali. Saudara bisa belajar apapun, Anda bisa menjadi, Anda ada major apapun yang Anda bisa, pelajari, Anda bisa ambil major bisnis di sekolahan, atau kedokteran, atau hukum, atau macam-macam. Anda bisa pelajari di sekolah, tapi apapun yang Anda alamin itu selalu ada hubungannya dengan orang. Ada hubungannya dengan manusia, ada hubungannya dengan relationship. Jadi ini yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, yaitu mengenai relationship. Mari kita tundukkan kepala, kita buka hati, minta Tuhan bicara kepada kita. Bapak surgawi, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau ya Tuhan, supaya Engkau bicara kepada kami, supaya kami mempunyai relationship yang baik, dan mempunyai relationship yang lebih baik lagi. Kalau ada relationship yang kurang baik, hari ini bisa mengalami terobosan dan dipulihkan. Yang sudah punya relationship yang baik, akan mempunyai relationship yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang hadiratmu, bicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Saudara, tadi saya katakan bahwa di dalam rumah tangga pun, ada orang tua yang tidak bisa omong sama anak-anaknya. Bukan karena bahasa. Ada orang yang ambil alasan karena, oh saya bahasanya kurang bisa mengerti. Bukan karena bahasa. Saudara, relationship, Anda bisa mempunyai relationship dengan bangsa lain, dengan orang suku bangsa yang lain. Anda bisa, waktu Anda membangun relationship, maka bahasa tidak akan menjadi masalah. Amin. Demikian juga, bukan hanya di dalam hal parenting, tapi di dalam hal friendship, di dalam hal friendship, di dalam persahabatan, itu di mana-mana ada persahabatan yang tidak kudus, ada persahabatan yang tidak benar, ada persahabatan yang menyimpang. Dan saya melihat bahwa semua kita, semua orang itu perlu teman. atau kalau saya bisa katakan perlu teman yang benar, perlu sahabat yang sejati, perlu sahabat yang sejati, saudara. Menurut statistik, tidak banyak orang punya teman. Menurut statistik, kalau Anda punya dua orang teman, sahabat sejati yang Anda bisa omong apa adanya, itu sudah cukup banyak, saudara. Biasanya itu di Amerika ini, di mana-mana, saudara, orang kalau punya teman baik itu, paling banyak satu. ada kebanyakan yang bilang, tidak punya teman. Tidak punya teman. Ada orang yang bilang begini, wah susah pastor cari teman. Susah cari teman. Saya pernah baca satu kutipan, yang bunyinya begini, saya mencari teman di mana-mana, dan saya tidak menjumpai seorang teman. Tapi waktu saya menjadi teman buat seseorang, maka saya mempunyai banyak teman. Jadi saudara, ini adalah satu mindset yang kita perlu belajar, waktu kita mau menjadi teman buat seseorang, maka Anda akan punya banyak teman, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa kualitas dari hidup yang Anda miliki itu, dipengaruhi dengan siapa yang ada di dalam hidup Anda. Siapa dan bagaimana Anda mengatur relationship Anda dengan mereka. Nah, kebanyakan relationship yang ada sekarang ini, khususnya di Amerika, dan di banyak negara lainnya, itu kita dipengaruhi relationship yang berdasarkan budaya pop atau pop culture. Apa itu pop culture? Pop culture itu yang berdasarkan mass media. tadi Pak Iwan katakan mengenai Facebook, mengenai Instagram, mengenai WhatsApp, Snapchat, whatever, semuanya itu, banyak hal yang saya ketinggalan zaman juga, saudara. Saya pikir saya ngikutin. Ternyata, saudara, ada banyak hal, dan tanpa kita sadar, kalau kita tidak hati-hati, budaya yang Anda miliki, itu dibentuk dari social media, dari mass media. padahal yang kita perlu miliki, ialah satu budaya yang berdasarkan firman Tuhan. Waktu kita membangun satu pola berpikir, satu budaya, satu culture, yang berdasarkan firman Tuhan, maka friendship di rumah, di kerjaan, di mana-mana, saudara, itu akan Anda bangun dengan satu fondasi yang teguh, satu fondasi yang kuat. Dan, saudara, memang relationship ini adalah satu hal yang perlu diajarkan berulang-ulang, berulang-ulang, karena saya melihat, bahkan di gereja pun, saudara, ada orang yang ke gereja, mungkin cukup setia, mengaku diri Kristen. Kalau nyanyi, rasanya bisa ikut nyembah Tuhan. Tapi waktu pulang, lonely. Waktu pulang, sendirian. Waktu di gereja, rasanya bisa ada senyum. How are you? I'm fine. How is family? It's good. Kalau ditanyain, bener, it's good. Oh well, actually it's not bad. Jadi, is it not bad or is it good? Banyak keluarga yang kalau ditanyain, is it good? Bilangnya it's good. Tapi sebetulnya, mereka puas dengan satu hubungan di dalam keluarga yang sebetulnya not bad. Gak percaya bahwa anda bisa mempunyai a great relationship at home. banyak orang yang gak percaya jadi, ah, standarnya tanpa sadar merosot. Pokoknya kalau saya gak ngomel, gak ribut, gak argue, gak debat di rumah, it's already good. No, saudara, Tuhan memberikan di setiap keluarga, di setiap pernikahan, satu friendship, satu relationship yang baik. Firman ini bukan hanya untuk orang yang masih single, tapi untuk yang single, yang married, yang bercerai, berpisah, yang menjadi single parent, orang tua, orang muda, orang yang frustrasi mengenai relationship, atau orang yang lagi mencari relationship, saya percaya Tuhan akan bicara kepada setiap lapisan apa yang Anda butuhkan. Karena relationship ini sangat amat penting sekali. Anda yang sekarang ini single, atau Anda sudah menikah, saudara, kalau sudah tua, anak-anak sudah keluar, anak-anak sudah mentas bahasa jauhnya, saya pikir bahasa Indonesia itu mentas, bukan ya. Sudah, sudah menikah, lalu Anda istilah bahasa Inggrisnya itu empty nest, sarangnya itu sudah tidak ada anak-anak lagi, anak-anak sudah keluar, sudah menikah. Itu ada suami istri yang tidak bisa menjadi teman. Tidak bisa menjadi teman, kenapa ya? Padahal dulu waktu pacaran diem-diem. Bisa diem-dieman saja, lihat-lihatan, pandang-pandangan bisa lama gitu. Ditelepon, enggak tahu ya, pernah ngalamin ini apa enggak. Ditelepon itu bisa diem, cuma kedengeran napasnya doang. Are you there? Ya, ya, I'm here, I'm here. Cuma kedengeran napasnya. Saudara, ingat saudara, waktu tua, kalau Anda enggak belajar membangun relationship, waktu tua Anda akan kesepian. di Singapura, tingkat perceraian yang saya dengar adalah orang-orang yang usia sudah 55 tahun, itu banyak orang yang bercerai. Karena apa? Anak-anak sudah keluar, mereka enggak bisa punya relationship lagi. Saudara, friendship, relationship, satu hal yang sangat penting ini menentukan hidup saudara. Menentukan hidup saudara, dan saya percaya bahwa semua saudara hari ini perlu ribut lagi. Ribut tau, ribut. Bukan ribut. Maka-maka-maka-maka bukan bahasa Inggris nih. R-E-B-O-O-T. Hah. Kalau cellpon saudara macet, stuck, di-reset lagi. Amin? Di-reset lagi. Apa yang perlu di-reset? Relationship Anda. perlu di-reset lagi. Mencet lagi. Dan mulai fresh lagi saat ini dan Tuhan akan bicara kepada Anda. Dan kalau kita bicara mengenai relationship saudara, siapa yang Anda pilih menjadi teman Anda bisa mempengaruhi hidup Anda. Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Anda bergaul dengan seseorang, itu dari pergaulan itu Anda bisa menjadi lebih baik atau Anda bisa menjadi lebih merosot. Taukah saudara perhatikan ini? Taukah saudara bahwa setiap kali, katakan setiap kali, lagi katakan setiap kali, setiap kali Tuhan mau membawa Anda naik di dalam pertumbuhan mau membawa Anda untuk bisa increase, setiap kali Tuhan mau membawa Anda bertumbuh, lebih berhasil, lebih maju, itu ternyata Tuhan kirimkan seseorang di dalam hidup saudara. Perhatikan. Yang kedua, ternyata iblis kalau mau menjatuhkan Anda, menurunkan Anda, membuat Anda frustrasi, down itu si iblis juga kirim seseorang untuk membuat saudara down. Jadi ternyata relationship sangat penting sekali. sangat penting sekali relationship, sangat penting relationship bukan hanya dengan sesama, tapi juga relationship dengan Tuhan. Berapa minggu yang lalu, saya waktu diminta untuk bicara di Mayor's Prayer Breakfast, saya berdoa, saya berdoa dan waktu itu pagi hari saya berdoa, saya tanya, itu bukan hari H-nya, tapi beberapa hari sebelumnya saya sedang berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau saya bicara di Mayor's Prayer Breakfast. Waktu saya berdoa demikian, saya dengar Ruh Kudus bicara demikian, Paul, kamu ini kenapa kalau berdoanya itu omong mengenai pekerjaan, mengenai tugas, mengenai assignment, mengenai gimana kalau kamu ini omong dong sama saya, saya jelas sekali dengar itu saudara, lalu saya enggak lagi berdoa tanya mengenai building, mengenai capital campaign, mengenai Mayor Prayer Breakfast, saya enggak tanya mengenai itu semua, saya menyembah Tuhan. Saya pikir cukup baik loh mau melakukan sesuatu tanya sama Tuhan, kayaknya ada orang-orang yang nanya, enggak nanya sama Tuhan, sudah lakukan baru nanya sama Tuhan, sudah lakukan baru minta Tuhan berkati, saya sudah nanya nih, tapi Tuhan bilang, kamu tiap kali kalau omong nih, kalau doa, kok belakangan ini cuma nanya-nanya-nanya terus, do you want to build relationship with me? Oh, saudara, saya berhenti saya nyembah Tuhan. Perkara nanti bicara apa, nanti kotbah apa, sharing apa, Tuhan akan pimpin. Jadi saya belajar ternyata ada ada lima hal yang saya ingin sampaikan hari ini, lima hal ini bukan mengenai relationship, tapi lima hal yang sangat penting yang menjadi dasar, katakan dasar, yang menjadi dasar supaya kita, supaya Anda bisa membangun relationship yang benar, supaya bisa membangun satu relationship yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam buku kejadian. Di dalam buku kejadian, fasal yang kedua di sini dituliskan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya, siapa? Manusia yang dibentuknya itu, manusia yang dibentuknya itu, Anda bisa garis bawahi ditempatkan, lagi katakan ditempatkan, ditempatkan, ditempatkannya manusia yang apa? Dibentuknya itu, ya. Lalu ayat yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita akan lanjut baca ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden itu untuk apa saudara? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Garis bawah di situ mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-16, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, Anda bisa garis bawah di dalam Alkitab saudara, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Lalu di ayat yang ke-18 ditulis demikian, Tuhan Allah berfirman tidak baik, katakan tidak baik. Lagi katakan tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik, tidak baik, saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ternyata di dalam konteks ini Tuhan berbicara mengenai relationship. Oh iya, di dalam konteks ini bicara mengenai suami dan istri. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. tapi anda bisa melihat di dalam konteks dari pasal satu. Coba katakan konteks. Kenapa saya katakan konteks? Karena anda perlu tahu cerita semuanya. Tahu cerita latar belakangnya semuanya baca dari pasal yang pertama. Dari pasal yang pertama anda bisa melihat Tuhan menciptakan. Katakan Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan apa di pasal yang pertama? Pasal yang pertama Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan memisahkan terang dengan gelap. Tuhan lalu menciptakan apa? Tuhan cuma bicara saja. Jadilah terang maka terang itu jadi. Tuhan pisahkan antara air dengan darat. Lalu di situ yang darat disebutnya adalah earth atau bumi. Lalu Tuhan bicara kepada bumi. Hasilkan tumbuh-tumbuhan langsung tumbuh-tumbuhan tumbuh. tumbuh saudara. Pohon-pohon rumput langsung tumbuh saudara. Dan Anda lihat semuanya itu Tuhan bicara dan terjadi. Dan setelah itu apa yang Alkitab tuliskan Tuhan tuliskan dan and it was good. Dituliskan di situ dan itu baik baik Tuhan ciptakan lagi binatang Tuhan ciptakan laut pisahkan antara laut dengan darat lalu Tuhan ciptakan binatang-binatang laut yang besar-besar lalu ikan-ikan lalu binatang-binatang lalu Anda lihat di situ di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and it was good itu baik adanya itu baik adanya ya waktu Tuhan menciptakan manusia katakan manusia itu kalau Anda lihat Tuhan tidak katakan it was good Tuhan katakan it was very good wow waktu Tuhan menciptakan manusia Tuhan bilang sangat baik sangat baik jadi di pasal yang pertama itu Anda lihat dituliskan berulang kali baik 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 sangat baik eh tapi tiba-tiba di pasal yang kedua muncul yang pertama kalinya disebutkan dituliskan tidak baik kalau Anda belajar membaca Alkitab dan Anda perhatikan ada sesuatu yang tidak biasa biasanya Anda perlu perhatikan tiba-tiba kok ada switch ada perubahan tidak baik tidak baik kalau manusia dalam konteks ini kalau saya bisa katakan bukan hanya suami dan istri tapi tidak baik kalau manusia hidup terisolasi tidak baik kalau Anda tidak punya teman tidak baik tidak baik saya akan ada baca saya akan bacakan lagi dua kutipan ayat ini lalu kita akan kembali di kejadian fasal yang kedua disini dituliskan pengkotbah 4 ayat 9 dan ayat yang ke 10 bunyinya begini berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya jadi saudara itu di dalam bahasa inggrisnya kalau saudara itu punya teman kalau Anda tidak sendirian maka Anda punya teman itu bisa membawa Anda untuk berhasil siapa disini yang mau berhasil mau punya teman apa tidak tidak mau saya dulu punya teman saya disakitin wah teman baik wah teman lama ini dan itu macam-macam saudara tapi percaya firman Tuhan kalau saudara pernah mengalami disakitin nanti kita akan berdoa akan ada kesembuhan supaya Anda bisa maju lagi Anda bisa maju lagi oke disini dikatakan ayat yang berikutnya di Matthew fasal yang ke 18 ayat yang ke 19 dituliskan demikian oke dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaanmu itu akan dikabulkan oleh bapakku yang di surga dua orang aja saudara dua orang ayatnya ke 20 sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah mereka konteksnya disini anda perlu tahu bahwa bukan hanya dua yang Tuhan mau Tuhan mau tiga orang empat orang lima orang sepuluh orang tapi sehati kuncinya disitu saudara saya baca satu proverb itu bahasa indonesianya bukan amsal tapi di african proverb african proverb bunyinya begini if you want to walk fast walk alone if you want to walk far walk together peribahasa pastor tom hallelujah peribahasa orang afrika kalau anda mau jalan cepat jalan sendiri tapi kalau anda mau jalan jauh jalan sama-sama jalan sama-sama tapi untuk jalan sama-sama enggak enggak gampang saudara perlu ada saling pengertian perlu ada saling bisa berkomunikasi saya sudah komunikasi tapi dia enggak ngerti ngerti pastor kata-kata seperti ini mungkin anda sering dengar well komunikasi itu bukan hanya about what you say but about what they hear komunikasi itu bukan hanya apa yang anda ucapkan itu orang dengernya apa kalau anda ucapkan kata-kata yang sabar tapi muka anda tidak menyabarkan maka yang diterima adalah menyebalkan puji Tuhan oh haleluya saya melihat disini ternyata 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 saudara waktu Tuhan bicara waktu Tuhan bicara mengenai relationship ada orang yang ngomong begini yang penting saya sama Tuhan aja yang penting saya sama Tuhan aja Tuhan Yesus katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa kekuatan akal budimu dan yang sama pentingnya kasihilah maksudnya maksudnya apa nih tetangga saya yang suka malam-malam nyetir mobil kenapotnya bocor maksudnya apa nih maksudnya teman saya yang kalau saya meleng lan saya diambil maksudnya apa nih sesama orang yang parkirnya gak benar yang kasih ding ke mobil saya gimana maksudnya nih orang yang menyebalkan saudara Tuhan bicara bukan cuma sama Tuhan tapi sama manusia amin kalau anda lihat disini konteks dari kejadian 2 ayat 18 lalu lalu berfirman lah Tuhan tidak baik kalau manusia seorang diri aja pada saat itu Adam sudah ada Tuhan atau belum sudah Tuhan Tuhan ciptakan Adam dan mereka bisa omong-omong jadi kalau Tuhan bilang gak baik kalau manusia seorang diri aja maksudnya gak baik kalau kamu itu cuma kamu bersama saya ini gak baik dalam konteks ini anda bisa melihat bahwa ternyata kalau kejadian 2 ayat 18 dituliskan tidak baik kalau manusia seorang diri aja coba saya mau ucapkan hal ini ini mungkin bisa ada orang-orang yang tersinggung nih kalau saya ngomong gini pada saat itu binatang-binatang sudah diciptakan atau belum sudah jadi kalau Anda bilang saya gak perlu teman yang penting saya sama anjing saya dog is man's best friend no anjingmu gak bisa menggantikan hubunganmu dengan manusia dan Anda bisa ganti anjing dengan kucing dengan burung dengan ikan dengan whatever are you with me kembali ke ayat itu lagi ternyata Adam pada saat itu sudah ada Tuhan sudah ada binatang dan Tuhan bicara it's not good for you to be alone jadi kita perlu tahu bahwa ternyata kita perlu membangun relationship perlu dibina perlu supaya kita bisa berkembang supaya kita bisa naik supaya kita bisa maju dan bicara mengenai relationship coba katakan relationship tahukah saudara bahwa ternyata yang mau mula-mula membangun relationship itu bukan manusia cari Tuhan tapi Tuhan cari manusia jadi kalau ada saudara yang berpikir begini aduh Tuhan gak peduli sama saya sebetulnya Tuhan itu sangat peduli dengan Anda Tuhan cari Anda He pursue you dia cari dia kejar Anda dia mau mempunyai hubungan yang erat dengan Anda dan saya belajar dari konteks ini konteks creation penciptaan ternyata begini saudara sesuatu itu gak bisa dipisahkan dari sumbernya di fasal yang pertama kejadian fasal yang pertama dituliskan Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan betul kalau tumbuh-tumbuhan Anda ambil dari tanah lalu Anda taruh di semen bisa hidup apa enggak enggak bisa hidup kalau Anda ambil ikan dari air lalu Anda taruh di panci bisa bisa mati dan bisa matang oke nah jadi saudara saya melihat di sini ternyata kalau sesuatu itu dipisahkan dari sumbernya maka gak bisa survive gak bisa survive nah saya melihat bahwa ternyata Anda dan saya kita ini sangat luar biasa sekali waktu Tuhan menciptakan semuanya yang saya sudah sebutkan tadi cakrawala terang dia ciptakan darat laut binatang tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan dia ciptakan itu dia dia bicara maka terjadi dia bicara kepada bumi maka itu terjadi dia bicara maka terjadi tapi waktu dia mau ciptakan manusia dia gak bicara kepada bumi dia bicara kepada dirinya sendiri marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita dia bicara kepada dirinya sendiri jadi kalau waktu Tuhan menciptakan manusia sumbernya itu dari Tuhan kalau tumbuh-tumbuhan diambil dari tanah ditaruh di semen maka mati kalau ikan diambil dari air ditaruh di panci maka mati kalau manusia dipisahkan dari Tuhan gak bisa survive gak bisa hidup itu sebabnya relationship itu sangat sangat amat penting sekali saudara sangat amat penting dan Tuhan mau supaya kita mengerti lima hal yang menjadi dasar sebelum Anda memulai satu relationship karena banyak relationship yang luka yang salah yang mempunyai motivasi yang keliru dan saya melihat ada banyak relationship yang mengalami pressure mengalami pressure karena apa karena Anda mengharapkan Anda mengharapkan teman Anda suami Anda istri Anda untuk melengkapi menggantikan Anda apa yang Anda gak punya harapannya begitu jadi pressure hidupnya jadi pressure pernikahannya jadi pressure kalau Anda tidak mempunyai standar di dalam hidup Anda maka kalau Anda memulai satu relationship dan relationship itu gak sesuai dengan firman Tuhan maka relationship itu akan menjadi standar bagi hidup Anda itu sebabnya sebelum memulai satu relationship perlu ada standar di dalam hidup kita sebelum Anda membangun relationship ini saudara ada orang mau cari jodoh cari suami atau cari istri pokoknya asal ganteng wah itu dia pokoknya asal cakep wah itu dia pokoknya asal mobilnya bagus pakaiannya bagus make up nya saudara hati-hati saudara itu bisa menjadi standar buat saudara gak bisa mempunyai sudut pandang yang benar jadi kita perlu mempunyai satu dasar dimana ternyata Tuhan tunjukkan bahwa oh Jesus Tuhan tunjukkan bahwa sebelum Anda memulai satu relationship Anda perlu mempunyai dasar yang solid tadi saya katakan relationship orang tua anak teman how about business partner saya lihat ada orang-orang yang partneran di business tahu bahwa orang itu gak punya integritas tahu bahwa orang itu suka bohong sana sini tapi karena ngelihat bahwa oh pokoknya asal saya bisa jadi kaya mau partneran sama dia waktu mau partneran jadi ada relationship waktu ada hubungan relationship di dalam business karena tidak ada standar maka yang dia bawa standar yang tidak punya etis bisa menjadi standar Anda ada lima hal yang saya akan sampaikan supaya Anda bisa belajar dari apa yang disampaikan firman Tuhan ini kembali ke kejadian fasal yang ke dua ayat yang ke delapan yang pertama yang pertama ada lima hal yang kita perlu tahu sebelum Anda memulai suatu relationship yang pertama disini dituliskan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur disitulah ditempatkannya ditempatkan 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 Anda Anda perlu tahu tempat Anda tempat Anda di mana tempat Anda ditempatkan dilahirkan di keluarga Anda tidak bisa pilih itu tempat Anda Anda ditempatkan di mana Anda bekerja di perusahaan yang Anda kerja saat ini bisa pilih bisa tapi Anda mesti tahu tempat Anda disitu atau bukan kalau bukan tempatnya lalu Anda hanya sekedar karena mau make money maka Anda bisa-bisa kehilangan visi tempat Anda di mana jadi di keluarga di kerjaan bagaimana dengan gereja lokal kita ada tempatnya disini ada wadahnya waktu Anda membangun relationship dan Anda tahu tempat Anda dimana maka Tuhan menyertai Anda baik di keluarga di kerjaan di gereja di pelayanan Anda akan mengalami satu relationship yang dinamis kalau Anda tidak tahu tempatnya maka Anda bisa membangun relationship dengan orang yang salah Anda pergi ke satu tempat tempat yang salah membangun relationship yang salah hasilnya ya you will not have a good relationship jadi yang pertama tahu tempatnya di ayat yang sama disini dituliskan manusia yang dibentuknya itu dibentuk Tuhan membentuk Tuhan membentuk Tuhan membentuk Anda perlu tahu identitas Anda kita semua menurut firman Tuhan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan jadi waktu Anda sebelum Anda membangun relationship dengan orang lain Anda tahu bahwa Anda ini berharga Anda ini diampuni Anda ini dikasihi Anda ini spesial Anda ini kepala bukan ekor Anda pemenang Anda lebih daripada pemenang Anda adalah orang yang diberkati Anda adalah orang yang menjadi berkat kalau Anda tahu identitas Anda maka waktu Anda membangun relationship Anda tidak akan taruh pressure kepada orang lain Anda tidak taruh pressure kepada orang Anda mengharapkan mengharapkan bahwa dengan teman Anda dengan istri Anda atau suami Anda akan membuat Anda lebih punya identitas tidak Anda bisa mempunyai pemikiran bahwa apa yang Anda miliki barang-barang Anda hal-hal yang materi bisa menjadikan Anda punya pikiran oh itu identitas saya jadi kalau Anda tidak punya ini tidak punya itu Anda tidak pakai tas seperti yang si itu pakai Anda tidak naik mobil seperti yang si itu baru beli Anda tidak pakai yang orang lain punya yang Anda mau maka Anda identitasnya menurun tidak Tuhan yang membentuk Anda Anda itu sudah dibentuk oleh Tuhan jadi yang pertama tahu tempat Anda tahu tempat di mana tempat Anda waktu Anda tahu tempat Anda maka Anda tidak tidak akan khawatir wah pastor saya kerja di tempat kerjaan saya tahu tidak tantangannya sulit sekali karena cuma saya yang jadi orang Kristen lah itu justru tempat nya di situ Anda tidak hanya di bekerja Anda di bekerja Anda diutus di sana tahu tempatnya tahu identitasnya haleluya you ready for more Jesus yang berikutnya lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik yang baik untuk dimakan buahnya oh puji Tuhan puji Tuhan Jesus yang ketiga itu Tuhan memberikan apa penyediaan Tuhan Tuhan memberikan penyediaan Tuhan memberikan Anda perlu tahu bahwa waktu Tuhan yang memenuhi kebutuhan Anda Tuhan yang memenuhi kebutuhan Anda nah ini kalau bicara mengenai relationship kalau Anda berpikir bahwa Tuhan Anda tidak perlu punya relationship dengan orang lain yang penting cuma saya sama Tuhan saja coba dengarkan baik-baik adakalanya Tuhan langsung menyediakan buat Anda secara ajaib pernah ngalamin itu oke tapi seringkali Tuhan tidak langsung dia pakai orang lain untuk menyediakan kebutuhan Anda jadi kalau Anda tidak mau build relationship dengan orang lain Anda kekurangan lalu nanti kalau sudah ketemu Tuhan Anda protes sama Tuhan saya tidak itu firman Tuhan tidak benar saya tidak disediakan Tuhan bilang itu saya kirim si A si B untuk bantu kamu kamu terlalu sombong kamu tidak mau terima karena kamu disakitin kan karena kamu tidak mau ngampunin halo yang pertama apa saudara tahu tahu tempatnya yang kedua yang kedua identitas yang ketiga apa tahu bahwa Tuhan sediakan wah ini itu tumbuh sendiri loh saudara ada tidak kekurangan apa-apa disediakan sama Tuhan semuanya sudah ada kalau Anda tahu rencananya Tuhan maka apapun yang Anda lakukan dia akan supply yang keempat oh puji Tuhan yang keempat dituliskan disini ayat yang ke 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk apa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu jadi Tuhan tempatkan Tuhan berikan identitas Tuhan sediakan lalu Tuhan berikan purpose ada tujuannya ditaruh di tempat itu coba kamu usahakan kamu pelihara taman itu Tuhan sediakan purpose sebelum Anda membangun satu relationship dengan orang Anda perlu tahu purpose-nya ini apa ada orang yang cari pasangan hidup dengan purpose yang keliru oh supaya kalau saya nanti sudah tua ada yang merawat saya Anda menikah dengan istri bukan perawat purpose-nya apa Tuhan berikan satu purpose saya tahu saudara bukan berarti Anda tahu semua detail-detailnya semuanya enggak selalu begitu saudara tapi Anda tahu kenapa Anda dilahirkan Anda tahu kenapa Anda di sini Anda tahu kenapa Anda di gereja ini Anda tahu kenapa Anda di kota ini Anda tahu kenapa Anda kerja di tempat Anda kerja sekarang ini Anda tahu Anda punya purpose Anda tahu betul-betul sehingga Anda enggak gampang digoyah di dalam relationship Anda Oh Jesus Yang terakhir yang yang terakhir yang terakhir lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas semua katakan semua lagi katakan semua artinya artinya ya semua semua boleh di makan Oh praise the Lord Tuhan Allah berfirman Oh kok ini lagi ya what is it Jesus Heo God Hei Rabai atas saya ucapkan saja semuanya boleh kamu makan tapi di tengah tengah taman itu Tuhan taruh pohon yang satu pohon kehidupan yang satu lagi pohon pengetahuan baik dan jahat pohon yang terakhir Oh Jesus Tuhan bilang begini semua boleh kamu makan tapi yang ini gak boleh kamu makan yang ini tidak boleh kamu makan karena pada saat kamu makan kamu pasti akan mati ada orang-orang yang 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 omong begini atau tanya begini kenapa sih Tuhan yang yang baik kenapa Tuhan yang maha pengasih Tuhan yang sayang kenapa kok dia dia taruh itu kalau enggak kan manusia enggak jatuh dalam dosa saudara moin yang kelima Tuhan berikan batasan Tuhan berikan perimeter ada boundariesnya ada batasannya kalau anda tahu bahwa di dalam relationship itu ada batasannya maka waktu anda memulai satu relationship anda enggak semarangan aja anda pacaran anda semaunya aja enggak ada batasnya enggak begitu anda bisnis enggak ada batasnya bukan begitu suami istri juga ada batasannya enggak usah suami istri saudara pergi keluar dari tempat ini anda naik mobil ada jalur ada batasannya apa enggak coba anda semau-maunya sendiri jalan di jalur yang lain jangan coba semua itu ada batasannya jadi kalau ada batasan itu bukan berarti pemerintah enggak seneng sama kita justru untuk melindungi kita kalau Tuhan memberikan batasan Tuhan memberikan limit itu artinya dia sayang sama kita supaya kita bisa mengalami no limit waktu kita tahu batasan batasan ini maka waktu anda membangun relationship ingat saudara lima hal ini sebelum anda bangun relationship kalau anda tahu bahwa ternyata sebelum anda membangun relationship ada lima hal yang anda perlu mengerti maka waktu anda membangun relationship relationship itu akan solid tadi saya katakan bahwa dalam hidup ini saudara relationship adalah satu topik yang terjadi yang dibutuhkan dimana-mana di seluruh dunia setiap hari setiap saat kita perlu membangun relationship dengan Tuhan yes tapi dengan sesama yes mari kita bangkit berdiri kita kita berdoa saya mau ingatkan saudara bahwa kalau anda tidak mempunyai standar sebelum anda memulai satu relationship maka relationship itu akan mendefinisikan standar anda masing-masing saudara saat ini renungkan apa yang saya sudah sampaikan oh Jesus dulu saya berpikir bahwa saya mau melakukan itu sendiri aja mau lakukan yang paling yang benar sendiri aja ternyata enggak begitu saudara dulu mungkin anda berpikir saya enggak perlu orang lain saya enggak perlu orang lain saya sendiri bisa saudara Tuhan bawa kita ke satu tempat Tuhan bawa kita berikan penyediaan dia berikan identitas Tuhan mau supaya kita membangun relationship supaya kita bisa mencapai potensi kita yang tertinggi supaya supaya kita tidak bantet supaya kita tidak stuck kita perlu ada teman teman yang sejati itu bukan yes man atau yes woman teman yang bisa bicara kepada anda hati ke hati memberikan koreksi memberikan nasihat memberikan penghiburan teman yang sejati oh Jesus saya berdoa supaya semua anda mengalami no limits untuk itu perlu tahu mengenai relationship 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 yang sangat sederhana kalau ada saudara yang berpikir waduh saya coba saya tahu prinsip ini 5-10 tahun yang lalu pasti pernikahan saya enggak rusak pasti persahabatan saya enggak sampai begini sekarang ini saudara saya percaya bahwa saat ini adalah saatnya Tuhan bisa pulihkan Tuhan bisa sembuhkan Tuhan bisa tebus dan Tuhan bisa perbarui dia akan sembuhkan anda dia akan perbaiki anda enggak hidup dongkol lagi ada saudara yang membangun relationship berdasarkan luka masa lalu sehingga anda melihat orang lain karena lukanya belum sembuh berhenti hidup terisolasi jangan hidup terisolasi sendiri aja ada orang-orang yang terisolasi mungkin enggak sendiri tapi suami istri sendiri aja terus kemana-mana sendiri aja enggak punya teman listen saya tahu ada saudara-saudara disini yang memerlukan apa yang saya sampaikan ini anda perlu membangun relationship walaupun anda sudah menikah anda perlu ada pasangan yang bisa menjadi sahabat sejati anda anda perlu kersel anda perlu bergabung dengan kersel anda perlu ada komunitas anda perlu bisa melayani anda perlu dilayani anda perlu menguatkan anda perlu dikuatkan izinkan Tuhan menyembuhkan anda jangan lagi hidup terisolasi izinkan Tuhan menyembuhkan relationship yang retak Tuhan sembuhkan anda saat ini Tuhan saat ini Tuhan kami tahu ya Tuhan bahwa ini adalah satu hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh semua kami ya Tuhan supaya kami bisa mencapai potensi kami yang tertinggi ya Tuhan we can reach our highest potential biar firman ini didengar dicerna diterima dan dilakukan terima kasih ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus kalau ada saudara di sini yang terluka ada saudara yang sudah terlanjur ada saudara yang merasa sudah lewat datang kepada Tuhan saat ini datang kepada Tuhan dan minta Tuhan sembuhkan minta Tuhan pulihkan Tuhan akan angkat saudara mungkin hubungan orang tua dengan anak anak dengan orang tua mungkin dengan teman mungkin di kerjaan Anda mulai bayangkan C A C B tempat kerjaan tempat bisnis Anda minta Tuhan sembuhkan Anda dipakai Tuhan karena Anda tahu Anda bisa menjangkau terima kasih Tuhan Yesus kalau ada di sini yang merasa saudara saat ini oh saya mau saya mau didoakan saya mau disembuhkan saya mau dijamah angkat tanganmu sebentar saya akan berdoa buat Anda anybody else anybody else yes oh ya Tuhan ada lagi ada lagi ada lagi oh iya oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus angkat tanganmu tinggi-tinggi angkat tanganmu tinggi-tinggi jangan malu yes Tuhan Yesus saat ini aku berdoa banyak tangan yang diangkat ya Tuhan saat ini Tuhan biar masa lalu mereka enggak menjadi masa sekarang mereka dan biar saat ini ya Tuhan semua relationship yang sudah luka yang sudah enggak benar ya Tuhan engkau ampuni engkau bereskan dan Anda membuat komitmen saat ini Anda buat komitmen ya waktu Anda pulang Anda akan lebih baik Anda percaya Tuhan bicara kepada Anda Anda angkat tangan berarti Anda percaya Anda minta didoakan saya doakan buat saudara Tuhan membangun saudara supaya Anda dipulihkan semua saudara semua saudara dasar-dasar ini sangat penting Tuhan kau lihat engkau lihat semua tangan yang diangkat engkau lihat setiap pribadi jamah dan perbarui mereka ya Tuhan oh semua kita saat ini angkat kedua belah tangan kita Tuhan kami mengucap syukur untuk firman mu bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang lebih dulu mencari dan membangun relationship dengan kami kami yang lari dari engkau engkau kejar kami kami yang menjauh dari engkau engkau mendekat kepada kami oh saat ini ya Tuhan kami mengangkat kedua belah tangan kami kami berseru kepadamu ya Tuhan pakai kami mendekat dan membangun relationship dengan engkau dan sesama kami terima kasih ya Bapak bless you people dalam nama Tuhan kami berdoa semua umat Tuhan berkata amin amin God bless you